nanti tanya-tanya di sesi kita buka-buka room untuk ngobrol santai kita kan lagi ada dialektik kelintas agama nih ya biarin deh mereka mau bertanya ke kita ketemu lagi nah ya nih silahkan kau bertanya aja jangan menjelaskan agamamu karena kau nggak paham jadi kau jelaskan kau tanya aja satu pertanyaan nggak paham bagaimana udah ayo bertanya aja udah satu pertanyaan kalau nggak aku yang banyak loh mau ditanya atau mau aku yang bertanya atau mau kau yang bertanya Oh ya ini menurut-menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu setan-setan disimpan di dalam gua-gua nah sementara ya sementara si Muhammad menerima wahyu dari dalam gua ya Bagaimana tanggapan Nerifah silakan Oke terima kasih ya dalam Petrus dituliskan bahwa setan-setan disembunyikan dalam gua maka kalau kau mengatakan Nabi Muhammad menerima informasi dari setan kalau Nabi Muhammad dapat informasi dari gua jadi Nabi Tuhan kau keluar dari gua mati dulu jadi Tuhan maka Tuhan kau tur diangkat Tuhan sama iblis dari gua lu dia keluar dari Tuhan kau bayangin tuh jadi Tuhan loh kalau jadi Nabi masih mending ya tapi Tuhan kau mati tiga hari masuk gua langsung jadi Tuhan berarti Tuhan kau tuh yang kadi itu untuk iblis atau jangan nyantuan kau iblis yang aku aku keluar dari gua dia puas kau kalau Nabi aku keluar dari gua jadi Nabi kalau Tuhan kau keluar dari gua jadi Tuhan Tuhan atau hantu itu yang dua biji orang dekat Tuhan kau itu siapa iblis dalam gua kau tahu enggak ada dua roh dia bangdu dari antara orang mati dalam kitabmu dalam kitab Korintus bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi terang dari mana kau tahu kalau itu adalah malaikat bukan setan hantu beliau jawab roh di ujilah rohnya gimana kau mengujinya ada Yesus menguji rohnya berkata bahwa Yesus adalah Allah berkudia berasal dari Allah dari mana rohnya bilang bahwa Yesus adalah Allah kau tunjukkan datanya pernah kau jumpa sama rohnya ujilah dia kalau dia Bob apalah kau uji kopik eh yang diuji tuh Tuhan kau sama iblis Tuhan kau di uji dosennya iblis tunggu dulu pertanyaannya kau eh tunggu dulu kau pertanyaan bahas dulu uji-uji Tuhan kau aja dosennya iblis yang uji aku dosen pengampu aku Profesor Doktor kau yang uji Tuhan kau aja iblis keluar dari gua jadi Tuhan kau bayang ngerti Tuhan ngerti keluar dari gua jadi Tuhan mending nabiku keluar dari gua jadi nabi belum lagi ketika nabiku jadi nabi semua hukum-hukum syariatnya diterapkan di banyak negara tahu kau bahkan di kamu di kampus Harvard hadis nabiku diletakkan dengan indahnya di pintunya ada enggak ajaran apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan dituliskan di kampus-kampus ada enggak dipakai ajaran kayak gitu Tuhan kau itu yang keluar dari gua itu yang berubah jadi Tuhan itu ada enggak ajarannya diterapkan dalam negara-negara ada enggak satu negara undang-undangnya wahai rakyat jelata apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan apabila istrimu diperkodok berikan anakmu ada enggak ajarannya dia dipakai di dunia enggak relevan ajaran Yesus ajaran kau memang baik ajaran kau memang kasih tapi pengasih kepada penjahat kau tengok Yesusmu datang untuk para penjahat eh tunggu dulu aku kasih kau keramas dulu kau keramasi kau dulu diam-diam ya dikenal semua dulu ya Tuhan kau itu ya ini sangat pengasih kepada penjahat karena dia datang untuk siapa pendosa aku kalau pengen ketemu sama Tuhan kau aku bersundal dulu karena Tuhan kau bilang para pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga jadi kalau aku ingin bertemu dengan Tuhan kau yang ganteng sarannya satu aku harus bersundal dulu karena Tuhan kau datang untuk para pendosa ada dalilnya mau kau tahu kau ketunjukkan dalilnya ya kalau Tuhan kau datang untuk para pendosa nih bukan untuk orang-orang yang baik tapi datang untuk orang berdosa kau tahu pejina pejina yang dibawa oleh orang Yahudi tidak dihukum tidak dihukum ya pejina aja nggak rela Yesus mau karena dia suka sama pesundal kau tengok itu kakinya dicium sama pesundal jadi kalau aku ingin dekat dengan Tuhanmu aku harus bersundal dulu karena Tuhan mau datang buat orang-orang orang jahat makanya aku bilang aku nanti mau bantu gereja-gereja tolong buat gereja-gereja fasilitas aduh terlihat tidak pakai rem-rem jahat ini wajib masuk Kristen supaya masuk surga gratis enggak perlu berbuat baik aku akan datang seluruh rumah-rumah orang islam yang jahat yang koruptor-koruptor dan jahat-jahat itu aku datang nanti kalian kalau ingin masuk surga gratis nggak perlu berbuat baik jadi Kristen karena Tuhannya si Kristen itu enggak perlu kalian berbuat baik yang penting kalian minum darah dia makan daging dia percaya dia mati untuk kalian masuk surga kalian karena satu kalian banyak dulu berbuat sundal banyak dulu perbuatan jahat dulu contoh ketika Paulus ingin berbuat jahat membunuh orang lain dia didatangi Yesus artinya apa kalau ingin didatangi sama Tuhannya Kristen buatlah perbuatan sejahat-jahatnya karena Yesus datang untuk para pendosa kalau di Islam susah di Islam ini tidak akan pernah kami didatangi Yesus karena kami nggak boleh berbuat jahat keji dan mungkar seperti di agama Kristen yang melegalkan perbuatan tersebut dari mana kata Paulus segala sesuatu halal bagiku tanya dulu tolong kau tunjukkan dalam kitabmu apa hukuman di dunia bagi orang pejina jawab bingung kau diam-diam-diam kau untuk jawab pertanyaanku apa hukumannya bagi para orang kristen yang korupsi di dunia jawab dikasihi di dalam imanmu para penjahat-penjahat itu dikasihi karena apabila ditampar pipi kiri kasih kanan jadi agamamu memfasilitasi para penjahat-penjahat gitu barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak disuruh berhutang barang siapa yang punya harta juallah kasih kau pada orang miskin disuruh miskin dalam dua petrus satu petrus pasal dua nomor 18 bahwa kalau ada budak-budak dan hamba-hamba sahaya harus patuh dan taat kepada majikannya bukan majikan yang baik tapi majikan yang jahat juga agama kau tuh ngajarin begitu ada kok salah salah lebih parah sama kau kau diangkau wangil dan balikan terserah emang udah pernah makan cengor babi iya udah pernah kau makan cengor babi kayak blender aduh kalau belum makan cengor babi biar-biar menang melawan blender kalau makan cengor babi nggak bisa kau menang melawan blender menghujat aja kerja Glenn menghujat aja kerja kau premium boleh 10 menit boleh jalan silakan Bang jalan Masya Allah jalan tadi yang membahas gua hira yang mana orangnya Bang masih ada nilang 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 oh oke oke baik eh saudara kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya maka pola yang kita gunakan itu adalah akal dan kitab yang kita anggap suci Alhamdulillah di dalam kitab suci kami itu diterangkan begini Bismillahirrahmanirrahim katakanlah wahai Nabi Muhammad roh kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran jadi Al-Quran itu dari roh kudus Al-Quran surah Nahal ayat 102 Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu itu di gua hira cuma sekali beliau menerima wahyu selama 22 tahun lebih dan cuma sekali menerimanya kemudian di dalam gua itu pun gua ini tidak tertutup selayaknya gua dia hanya ada di atas bukit tapi bukan masuk ke dalam dia di atas bukit disitu ada tempat kemudian yang bisa tempat Nabi Muhammad kemudian duduk bertahan nuts disana nah sekarang permasalahannya yang datang mengabarkan Al-Quran itu kami kenal dengan roh kudus dalilnya jelas Nahal ayat 102 sejasira Arab sesaman Rasulullah menerima pohayuan itu nah sekarang kita melihat di dalam pengakuan Yesus maaf nih maaf ya kata Yesus roh dari manusia itu maka iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian tetapi ia tidak mendapatkannya lalu ia berkata aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu rumah yang dimaksud sini adalah orang yang bertobat lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat lagi yang datang kepadanya mereka kemudian masuk berdiam disitu maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini jadi iblis itu sabar bang sabar 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 sikit lagi iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus kata Yesus di dalam Matius empat disitu diceritakan juga kata Matius yang bertanganku blok bangsa bodoh sabar 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 jangan keserupan dulu ya Yesus itu dicobai di Padanggurun itu satu Yesus dibawa iblis ke Padanggurun itu dua yang ketiga kalau kita melihat di dalam Matius empat dua belas yang tadi atau kita lihat di dalam Matius 12 yang dikatakan di empat-empatnya ia berkata aku akan kembali kepada orang yang sudah aku tinggalkan sewaktu kembali yang melihat bahwa orang itu seperti rumah kosong nah di dalam data Mat satu raja-raja empat sembilan belas nomor lima belas Padanggurun itu menuju ke Damsik dan ternyata iblis itu masuk ke tempat-tempat Padanggurun baca Matius empat dua belas bangsa yang jahat itu seperti orang yang dirasuki oleh iblis ketika iblis meninggalkan dia iblis itu pergi ke Padanggurun iblis pergi ke Padanggurun Paulus bertemu dengan makhluk mengaku akulah Yesus itu di Padanggurun iblisnya ke Padanggurun iblisnya ke Padanggurun pertanyaannya siapa yang ditemui oleh Paulus di Padanggurun yang mengaku Yesus karena iblisnya ternyata di Padanggurun bukan dalam goa tapi di Padanggurun yang ditemui oleh Paulus itu adalah makhluk yang ada di Padanggurun pertanyaan saya iblis menurut Yesus itu berada di tempat-tempat yang tandus mencari tempat yang ada di Padanggurun Yesus dicobai di Padanggurun pertanyaan saya siapa yang ditemui Paulus di Padanggurun silahkan jawab itu Banggi jawab woi buka mikro buka mikro buka mikro jawab woi bang begini wang ini bang suma lumayan lah penjelasannya dibanding neri padu banyak ceritanya jawab menjelar menjelar oke oke pertama mengenai roh jahat ia berkeliling ke Padanggurun itu mereka akan mengembar setelah pengusaha kehadiran dan akan kembali kepada kepada orangnya jika orang itu tidak bertobat jika orang itu tidak bertobat maka akan kembali tetapi pada saat dia akan kembali dengan membawa tujuh roh jahat yang lebih jahat betul 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 kata Yesus itu terjadi di angkatan mana bahaya ini ini bahaya nih kata Yesus itu terjadi pada angkatan siapa kabur kan kabur 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 maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini nah siapa yang ke Padanggurun menuju ke Damsik bertemu dengan makhluk aneh ini ngaku Yesus Kulah Yesus yang kewadi Ayah ha 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 Paulus nah itu siapa itu sedangkan Yesus mengatakan dalam luka 10,18 aku melihat iblis jantul dari langit ke bumi berupa cahaya Paulus mengaku bertemu berupa cahaya lalu dia buta selama tiga hari Yesus mengatakan dalam Matis 12 nomor 22 orang yang kerasukan roh jahat matanya seketika buta Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 waspadalah kepada roh jahat yang datang kepadamu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia di dalam Matis 14 nomor 23 waspadalah kepada Yesus palsu dan Nabi palsu yang aku bertemu dengan aku di padang gurun jadi Mesias palsu Yesus palsu mengaku bertemu di padang gurun jadi Mesias palsu ini Yesus palsu ini datang kepada Nabi palsu di padang gurun aku lah Yesus yang kau adi hahaha pertanyaan saya angkatan jahat tidak setia penyesat mengaku bertemu Yesus keadaannya di Padanggurun menggunakan nama Yesus itu siapa dan kata Yesus digenapi oleh angkatan ini Yesus seangkatan enggak dengan Paulus katan tuh hahaha 10 menit janji saya kan hahaha silakan dilanjut Masya Allah Assalamualaikum Gurunda silakan teman-teman semua ini Oh Gurunda dan teman-teman saya mau hanya mau meluruskan ya Uni coba cari Gurunda dan teman-teman 2 Petrus 2 nomor empat itu terjemahan lai di dalam original teksnya enggak ada kata goa disitu di dalam bahasa Inggrisnya enggak ada kata goa coba ceritanya lah itu jadi kalau ada orang Kristen yang mempreming Nabi Muhammad menerima diguas di korelasikan dengan 2 Petrus 2 nomor 4 coba cari suruh mereka cari original teksnya enggak ada wah penipu mereka yang lebih bahayanya lagi Dinda Elia menerima firman di gua Daniel di gua Abraham dikubur di gua Daud Salomo semua-semua dikubur di di gua gimana dong Yesus dikubur di gua semua Bani Abraham itu ketika dikubur di gua tapi burunda tapi masalahnya kata goa di dalam Petrus ini enggak ada original teksnya kalau ya tahu dia bang tahu Sierra dia pakai dia terjemahkan dari kata Sierra enggak ada nih coba Uni lihat apa Bible internet ini ini aku lihatnya dia menerima kan dari Sierra tapi panjang banget itunya cuman satu kata Bang Yonat itu ada musik belakang lah layarnya tuh enggak ya Oh enggak ada siapa coba Edi Edi dulu Edi ya yang lain yang baru masuk di mid dulu biar enggak noise ya karena ini dirilai ke YouTube Bang Zuma nanti kena ini Hi Ho ha� attachment terlihat hakulah blender yang kau ami AREO feliciti akulah blender yang kau Any OYA Ah irse kali-sekali kita tertawa yah ga habis ini habis ini adik-adik sekalian nanti endingnya baca di 1 Korintus 15 nomor 15 ya biar teman-teman dibawa tepuk tangan setelah tertawa ya untuk korintus 15 nomor 15 oke Astaghfirullah 1 Korintus 15 15 teman-teman silahkan dibuka dicatat ayat-ayat yang dibacakan Bang Zuma capek-capek Bang Zuma nyari-nyari ayat kalian gak catat loh aku aja catat-catat loh semuanya disampaikan Bang Zuma disini ini aku ceritakan tentang didam siktu ya Paulus ya yang sebelumnya satu ceritanya bagaimana nanti biar tahu dia ceritain ya dibaca dulu nih ya dibaca dulu 1 Korintus pasal 15 nomor 15 lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Oh ternyata tidak dibangkitkan berarti dia hanya orang pingsan makanya kebangkitan itu di dalam Matius 12 kata Yesus angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus sebab Yunus tiga hari tiga malam hidup dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam hidup di dalam perut bubi hahaha jadi dia tidak mati dia cuman pingsan tuyun lanjut 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 hahaha yehan kau ini sinyal aku ya olah dan lebih terling cerita ya ya olah jbnit ya olah jjanin itulah dusta nya di dilakukan Paulus waktu di Damsik, ketika matanya buta, panik dia kan cuma Ananias yang bisa menyembuhkan tiga hari, tiga malam mereka mencari rumah Ananias, dituntun dia sama murid-murid Paulus, teringatku dulu rumah Ananias itu di jalan kebenaran gang harapan nomor lima, kecamatan gota, kebupatan Yerusalem keliling lah orang itu ditanya semuanya mencari rumah Ananias, oh Wak Wak rumah Ananias mana Wak, disana dekat sana tukang bakso, keliling dituntun ya kan, mutar-mutar akhirnya dapatlah rumah Ananias itupun Assalamualaikum warntu noko-noko Assalamualaikum, katanya ya siapa? terkejutlah Ananias Ananias kan kenal sama Paulus ya, kamu bunuh aku ya? enggak, enggak, enggak katanya akhirnya diizinkanlah kami masuk sebentar Ananias katanya, masuklah dia, oja macam-macam ya, ini megang panci Ananias nih, kalau macam-macam dihajar dia pakai panci ya kan, ngapain kau kemari? ini tadi waktu di Damsik matanya buta tolonglah sembuhkan, ah enak aja, cocok nih sama kau nih karena kau memang pengania, cocok belum seberapa ini, sisaan diberikan nama kau, buta, cocok jangan gitulah Ananias, tolonglah sembuhkan itu penyembuhannya, tahu enggak? apa rupanya? apa rupanya? dia kemari itu ke tempat Ananias hanya untuk mengapa ya? membuat alibi seolah-olah diberi sembuhkan matanya itu tujuan Paulus itu tolonglah sembuhkan, aku tadi jumpa Yesus enggak mungkin kau jumpa Yesus dari mana jalan jumpa Yesus? iya, apa yang dikatakan dia rupanya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniai aku? dihajar Ananias rupanya, ketepak dihajar dihajarnya menipu kau ya, katanya kurang hajar nah, pas dihajarnya rahang kanan ini agak tepukat matanya tepukat matanya kok menipu sejak kapan pula kau menganiai Yesus jumpa aja pun enggak pernah udah ngarang aja kau menipu aja kerja kau terus, apa lagi yang dikatakannya? siapakah engkau Tuhan dihajar Ananias katanya, wah selesai dari situlah terbuka matanya ya kan, memang makanya matanya terbuka tapi congor dia enggak bisa cakap makanya banyak menulis surat itu sejarahnya itu ada itu matanya terbuka congor enggak bisa cakap kena hajar Ananias makanya dia banyak menulis kemana-mana itulah dia itu sejarahnya oke ada kopse disini halo kopse silahkan dibuka micnya astagfirullahaladzim kopse ya halo muslim makanan muslim kopse oke kopse silahkan ada pertanyaan disini ada Yunatan Nanda dan Bang Zuma yang tolong di ini dulu dikondisikan dulu kalau di atas motor berhenti dulu nanti takutnya ketabrak kalau ada yang mau dikritisi silahkan tapi nanti akan kita juga reaksi ya silahkan kopse bertanya bertanya atau mau menyatakan saya bertanya oke silahkan satu pertanyaan